Drama ini mengisahkan tentang Kok Do yang diperankan oleh Kim Jung Hyun yang berasal dari masa lalu dan merupakan seorang panglima perang yang berakhir tragis. Kok Do dibunuh atas perintah raja karena menjalin hubungan dengan Sul Hae dan Sul Hae ini akan dipersunting oleh raja. Di malam pertamanya, Sul Hae pun membunuh sang raja lalu kemudian bunuh diri karena merasa cahayanya telah hilang. Karena rentetan kejadian tersebut, para dewa menghukum Kok Do menjadi melekat maut abadi yang harus datang ke alam manusia setiap 99 tahun untuk menghukum manusia dengan kejam karena kesalahan dan kelemahan mereka. Ketika dia datang ke dunia manusia kali ini, dia memiliki tubuh seorang petugas medis muda yang menjanjikan bernama Do Jin Wo. Hal tersebut membuatnya bertemu dengan Han Gyo Jul yang diperankan oleh Im So Hyang, seorang dokter yang lulus dari sekolah kedokteran peringkat terendah di Korea Selatan. Dan ternyata, So Hyang ini adalah reinkarnasi dari Sul Hae yang merupakan kekasih Kok Do di masa lalu. Namun, menjadi melekat maut tidaklah mudah, Kok Do akan terus mengingat masa lalunya dan kesakitannya tidak akan pernah bisa dia lupakan. Di dunia manusia ini, setiap pukul 9 lebih 9 menit, Kok Do akan mendengar suara-suara orang yang berbuat salah dan hal tersebut membuatnya merasa sangat kesakitan. Dia juga akan mendengarkan perintah untuk membunuh orang tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, Kok Do akan meminta asistennya untuk mencari tahu orang tersebut dan Kok Do akan mendatanginya. Suatu hari, saat Kok Do mendengar suara aneh yang membuatnya sangat kesakitan, tanpa diduga, So Hyang mampu menenangkan Kok Do dan rasa sakit yang dirasakan Kok Do pun dapat diredakan oleh So Hyang. Jadi, ketika So Hyang menutup telinga Kok Do, Kok Do tidak akan mendengar suara aneh yang membuatnya tidak nyaman. Dari sinilah awal mula kedekatan Kok Do dengan So Hyang. Saat menjalankan tugasnya, Kok Do melakukan segala cara untuk bisa mengungkap kejahatan dan memberinya hukuman yang setimpal. Dalam episode ini, Kok Do rela mempertaruhkan hidupnya untuk bisa menangkap dan mengungkap kejahatan orang ini. Saat menyadari Kok Do akan melakukan segala cara termasuk mempertaruhkan hidupnya, So Hyang langsung bergegas untuk menghentikan semua rencana Kok Do. Dan orang yang berhadapan dengan Kok Do ini adalah reinkarnasi dari Raja, orang yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Kok Do agar bisa bersama dengan Sulhei. Dan konde yang digunakan untuk menusuk Kok Do ini adalah konde yang sama yang digunakan Sulhei ketika membunuh Raja dan digunakan untuk bunuh diri. Kok Do memprovokasi orang ini dengan menjatuhkan konde tersebut setelah sebelumnya mengatakan Kok Do akan membunuh orang tersebut karena rasa takut orang ini pun mengambil konde dan menusukkannya ke dada Kok Do. Jadi sebenarnya Kok Do hanya ingin merekam bahwa orang tersebut adalah pembunuh sehingga ada alasan untuk menangkapnya. Dan Kok Do mengorbankan dirinya sendiri untuk rencana tersebut. Begitu melihat Kok Do sudah terkabar di lantai, So Hyang langsung kehabisan tenaga, dia langsung menghampiri Kok Do dan memanggil-manggil namanya namun Kok Do tetap tidak bangun. So Hyang terus menangis di sisi Kok Do lalu So Hyang mengecek detak nadi Kok Do namun sepertinya detak nadi Kok Do mulai melemah yang membuat So Hyang semakin musyok. So Hyang memegang luka di dada Kok Do dan seolah ikut merasakan kesakitan Kok Do dia menangkap darah di tangannya dengan gemetar. Semua orang tahu kalau Kok Do memiliki luka di dadanya dan semakin hari semakin memburuk namun So Hyang baru mengetahui hal tersebut beberapa saat sebelum terjadi tragedi penusukan ini jadi So Hyang makin sedih pas lihat luka di dada Kok Do. Penjahat ini awalnya mau kabur tapi untungnya di depan pintu sudah ada polisi dan langsung menangkapnya. Dan rekaman CCTV ketika dia menusuk dada Kok Do sangat membantu untuk membuktikan dia adalah pembunuh sehingga satu demi satu kesalahan dia yang lain berhasil ditelusuri juga. Kok Do pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan So Hyang terus menggenggam tangan Kok Do sambil menangis. Pasca kejadian tersebut Kok Do koma dan asisten Kok Do sebelumnya juga pernah memberitahu So Hyang kalau Kok Do ini tidak bisa terluka lagi. Luka di dada Kok Do cukup buruk jadi kalau misal terluka lagi mungkin Kok Do tidak akan dapat bertahan. So Hyang merawat Kok Do dengan penuh harapan dia terus berada di sisi Kok Do dan terus mengajak Kok Do berbicara agar Kok Do bisa segera siuman. Namun Kok Do masih nyaman dengan mimpinya hingga tidak menghiraukan permintaan So Hyang untuk bangun. So Hyang merasa sangat menyesal karena selama ini dia tidak bisa mengenal Kok Do yang tidak lain adalah kekasih yang sangat dicintainya di masa lalu. So Hyang meminta Kok Do untuk menceritakan semuanya serta menceritakan mimpi Kok Do selama Kok Do tertidur. So Hyang juga mengatakan akan menceritakan semuanya tentang kekuatan yang dimiliki oleh So Hyang sehingga Kok Do harus segera bangun. So Hyang mengelus lengan Kok Do sambil terus mengobrol namun Kok Do tetap diam tidak bergeming. Teman Kok Do juga datang dan di sini So Hyang baru mengetahui bahwa Kok Do memang tidak memikirkan nyawanya lagi untuk bisa menenggalkan keadilan. So Hyang yang sedikit emosi berniat untuk membunuh Kok Do secara langsung namun di saat yang bersamaan dia merasa tidak ingin Kok Do pergi meninggalkannya. Setelah tusukan di dadanya rasa sakit setiap jam 9, Kok Do juga pernah diracuni dengan karbon monoksida. Jadi mereka si para orang jahat itu sengaja memberikan karbon monoksida ke dalam mobil Kok Do. Awalnya saat merasa pusing dan mual, Kok Do masih bisa mengendalikannya jadi dia menepi terlebih dahulu dan turun dari mobil sambil menghirup udara segar sebentar. Setelah merasa agak baikan, Kok Do pun melanjutkan perjalanan dan awalnya Kok Do ini masih biasa saja namun beberapa saat kemudian Kok Do kembali merasakan pusing. Dan karena sepertinya racun yang dia hirup sudah cukup banyak, dia tidak bisa berpikir untuk turun dari mobil seperti yang dilakukan sebelumnya. Penglihatan Kok Do mulai kabur hingga akhirnya dia pingsan dengan posisi dia masih menyetir. Jadi dia kehilangan kendali dan mobilnya pun meluncur dengan sendirinya dan tepat di perempatan ada mobil box putih yang lewat namun Kok Do sudah tidak bisa menghindarinya hingga terjadilah kecelakaan. Dalam dibalik kecelakaan yang menimpa Kok Do ini sebelumnya juga sudah kongkali kong dengan 119 dan mengatakan bahwa Kok Do ini meninggal karena serangan jantung. Jadi dibuat skenario seolah-olah Kok Do meninggal bukan karena kecelakaan yang menimpanya tetapi karena serangan jantung. Kok Do langsung dinyatakan meninggal saat itu juga namun ternyata teman-teman ada plot twist setelah scene ini. Jadi kalau misalnya kalian kepo kalian bisa tonton langsung dramanya. Oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.